Pendekar SAKTI, Jilid 41. Suara nyanyian itu terdengar penuh mengejek, akan tetapi di dalamnya tersembunyi pula semangat kegagahan. Kata-katanya sendiri merupakan filsafat sederhana yang sudah seringkali disyairkan oleh para pujangga. Hutan sungai tetap murni tak berubah apabila tiada tangan kotor orang menjamah, mengapa tempat tinggal orang kacau belaka? Mengapa mereka saling bunuh tiada habisnya? Katakan manusia berakal budi katakan manusia makhluk tertinggi aku lebih kagum melihat burung dan kelinci. Katakan dusun kota indah dan damai, aku lebih cinta hutan dan sungai. Baru saja kata-kata nyanyian ini habis dinyanyikan, tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan di depan kuancu berdiri seorang laki-laki muda yang tampan dan aneh pakaiannya. Bajunya lebar panjang berkembang-kembang, kepalanya ditutup oleh kopiah. Wajahnya tampan dan usianya tidak berselisih banyak dengan usia kuancu. Tubuhnya tegap dan wajahnya selalu tersenyum-senyum mengejek. Lagaknya kelihatan angkuh dan tinggi hati. Tapi sepasang matanya yang mengeluarkan cahaya berapi itu menandakan bahwa dia bersemangat besar serta memiliki kepandayan dan tenaga dalam yang sudah tinggi. Eh, bocah katanya dengan lagak sombong. Siapa kau yang dapat meniup suling menyanyikan lagu itu? Kuancu tersenyum dan merasa betapa lucunya orang ini. Ia pun bangkit berdiri dengan tenang, memandang dengan penuh perhatian dan tidak segera memberi jawaban. Yang membuat kuancu tertarik dan merasa lucu adalah pakaian pemuda itu. Bajunya berkembang-kembang besar seperti yang biasa dipakai oleh kaum wanita dan alangkah lucunya topi itu. Topi bukan kopiah pun bukan, benar-benar sangat lucu. Memang aneh sekali manusia ini, aneh seperti nyanyiannya pula. Bocah tolol, mengapa kau tersenyum-senyum saja? Apakah kau tuli? Aku tidak tuli dan juga tidak buta. Justru karena aku tidak tuli dan tidak buta maka aku mendengar dan melihat kau yang amat lucu ini. Apa katamu? Aku luculah memandangi pakaiannya sendiri, lalu mengangkat dada dan tersenyum puas. Memang, memang aku terkenal amat tampan dan lucu, lagi gagah. Kuancu menggerakkan hidungnya seperti kalau sedang mencium bau yang tidak enak. Lucu memang lucu, tentang tampan boleh juga lah, akan tetapi gagah. Ahaha, kau bahkan kelihatan seperti seorang perempuan. Pemuda aneh itu mengangkat alisnya. Apa? Kau jangan menghina, ya? Kau ini pemuda masih hijau berani lancang mulut. Kau kira berhadapan dengan siapa? Ah, akulah seorang pemuda yang gagah dan tidak hanya gagah, tetapi juga terpelajar. Aku seorang bun bucoan jai, ahli silat dan surat. Kau lihat inilah menggerakkan kedua tangannya ke arah pinggang dan tahu-tahu kedua tangannya itu telah memegang sepasang puan koantik, senjata yang berupa sepasang alat menulis atau pensil tiongkok. Hmm, itu adalah sepasang puan koantik yang seringkali digunakan oleh anak-anak yang sedang belajar menulis, kata Kuancu sengaja mempermainkan. Kuancu timbul kejenakaan dan kegembiraannya bertemu dengan pemuda yang aneh ini. Belajar menulis kelingamu pemuda itu memaki gemas. Dengan pik di tangan kanan aku dapat menuliskan syair-syair gubahan pujangga tufu yang ku kagumi. Dengan pik di tangan kiri aku dapat melukis gambar seperti yang dilakukan oleh ahli silat siang koan yang sakti. Itu kalau aku menjadi seorang ahli kesenian. Kalau aku menjadi ahli silat, pik di tangan kiriku ini dapat mencabut mewa musuh dan pik pada tangan kanan ini dapat mengantarkan lawanku ke neraka. Kuancu tertawa bergelap. Perutnya sampai terasa kaku karena dia tertawa terpingkal-pingkal. Ia melihat betapa pemuda ini benar-benar amat lucu, karena dia dapat mengerti bahwa semua lagaknya yang kelihatan sombong luar biasa itu sesungguhnya hanyalah dibuat-buat belaka. Di balik kelucuan dan kesombongan ini, dia melihat seorang pemuda berjiwa luhur dan berwata aneh. Juga garis-garis pada jidatnya menandakan bahwa pemuda ini semuda itu telah mengalami kepatahan hati dan pernah mengalami kehancuran batin yang penuh kecewa dan duka. Kenapa kau tertawa lagi? Tolol bentak pemuda berkopiah itu. Kuancu memperlihatkan sulinya. Aku sih tidak terlalu pintar seperti engkau. Namun dengan sulingku ini agaknya aku tidak usah mengaku kalah padamu, hai orang lucu yang pandai menyanyikan lagu aneh. Engkau masih pernah apakah dengan Heng Ho Siao Ngok Ong? Pemuda itu tidak menjawab, hanya matanya tertuju kepada suling itu dengan melomong. Kemudian dia menatap wajah kuancu yang menjadi amat kaget ketika melihat betapa sepasang netu itu kini berubah tajam menyelidik dan cerdik sekali. Hem, kau tentulah lu kuancu murid Ang Bin Sien Kai katanya tiba-tiba dan lenyaplah untuk sesaat kelucuan mukanya. Kuancu terkejut. Eh, haha, kau siapakah, sahabat? Bagaimana pula kau dapat mengetahui namaku kuancu menjadi curiga dan mengira bahwa pemuda ini jangan-jangan kawan dari An Kai Seng yang sengaja mencari perkara. Sulingmu adalah pemberian suhu. Berseri-seri wajah kuancu. Aha, jadi kau adalah murid dari Heng Hau Siawoyok Ong, lociampo yang budiman itu? Pantas saja kau begini aneh. Siapakah namamu, saudara yang gagah perkasa? Panggil saja aku lo teng. Sekarang berhati-hatilah, aku akan menyerangmu dengan poan koan pit. Baru saja kata-kata ini selesai diucapkan, dia sudah menyerang kuancu dengan hebatnya. Kuancu kaget dan cepat melompat ke belakang. Gila kah kau? Tiada hujan, tiada angin menyerang ku tanyanya mendongkol sekali. Kau berkenan mendapat hadiah suling wasiat dari suhu, kini hendakku lihat apakah kau patut menerima hadiah itu jawab pemuda aneh itu dan kembali dah menyerang dengan hebat. Pada waktu dah menyerang, gerakannya amat cepat dan tubuhnya ringan sekali, melompat-lompat seperti tidak mengambah bumi saja. Kuancu merasa kagum sekali. Terang bahwa Ho Peng memiliki ginkang yang tinggi dan melihat kera dia menyerang, sepasang poan koan pit itu pun sangat lihai dan tidak boleh dipandang ringan. Cepat kuancu memasang kuda-kuda dan melayaninya dengan suling di tangannya. Pada saat dah melihat Ho Peng menusuk ke arah iganya dengan totokan yang lihai, dia cepat-cepat menggerakkan suling dari atas ke bawah, menindih pit kanan lawannya dan tubuhnya doyong ke belakang seperti mau jatuh. Akan tetapi sebetulnya bukan demikian, melainkan kuancu siap siaga dengan tangan kirinya menjaga kalau-kalau pit di tangan kiri lawannya bergerak. Benar saja, Ho Peng berseru, bagus sekali. Karena merasa betapa tindihan suling dan pit kanannya itu luar biasa beratnya sehingga lengan kanannya tergetar, dengan kecepatan kilat selagi kedua kakinya masih terapung seperti terbang, pit kirinya kemudian menusuk leher kuancu. Kuancu yang sudah menduga lebih dulu karena melihat gerakan pundak kiri Ho Peng, segera melepaskan tindihan sulingnya dan tangan kirinya cepat memapaki pit itu dengan jari jemari ditekuk karena dia melakukan gerakan merampas dari ilmu silatnya Kongciak Sinna yang lihai. Ho Peng tertawa mengecek dan secepatnya menarik kembali pit kirinya. Pada saat itu kedua kakinya telah menginjak tanah lagi dan dengan gerakan saling susul, kedua pitnya kini melakukan serangan bertul itu bila betul-betul mengerahkan seluruh kepandainya untuk menguji pemuda yang pernah dipuji-puji oleh Heng Hong Siao Yok Ong dan yang telah menerima hadiah suling dari gurunya itu. Kuancu tidak mau kalah dan menggerakan sulingnya secara cepat sekali. Diam-diam dia mempelajari semua gerakan ilmu silat dari Ho Peng dan Kuancu harus mengaku bahwa pemuda aneh dan lucu itu benar-benar memiliki kepandain yang hebat sekali. Kalau dibandingkan, kepandain Ho Peng ini bahkan masih mengatasi kepandain An Kai Seng atau Wiwito Aniu. Bahkan kalau dibandingkan pula dengan murid-murid tokoh besar, masih lebih menang sedikit daripada Lutong. Kiranya hanya Sui Cheng seorang yang akan sanggup menghadapinya dengan kepandainan seimbang. Bagi Kuancu sendiri, walaupun dia mengakui akan kelihayan sepasang senjata Ho Peng, namun sekali melihat saja dia sudah dapat menangkap inti sari daripada ilmu silat lawannya. Ini berkat pengetahuannya tentang pokok dasar daripada segala pergerakan tubuh dalam bersilat yang diwarisinya dari kitab Imbiang Butek Chin Keng. Kalau tadinya Ho Peng menyerang sambil tersenyum-senyum mengejek, kini berkali-kali dia mengeluarkan seruan kagumlah benar-benar merasa aneh dan tidak mengerti bagaimana semua jurus simpanan yang dia pelajari dan yang biasanya berupa jurus sampuh yang tidak sembarangan dapat dihindari oleh lawan-lawannya, kini dengan mudah dapat dipatahkan oleh Kuancu. Kau lihai sekali serunya sampai tiga kali. Coba kau terima ini. Sekarang dia mengubah caranya bersilat. Sepasang poan koan pik di tangannya itu kini bergerak secara aneh dan luar biasa, datang dari depan bagaikan gelombang samudera dan menerjang bertubi-tubi dari atas laksana hujan badai. Ho Peng telah mengeluarkan ilmu silat paling hebat dari semua pelajarannya, ilmu silat yang boleh dimainkan dengan kedua tangan kosong maupun dengan senjata yang sepasang, yang oleh gurunya dinamakan ilmu silat badai dan ombak. Kuancu pun tercengang menghadapi serangan hebat ini. Dari kedua tangan Ho Peng seakan-akan keluar tenaga mukjijat yang luar biasa sekali, sedangkan sepasang pit itu menyambar-nyambar, sungguh hebat sekali ilmu silat pemuda aneh ini. Satu kali ini Kuancu benar-benar menemui lawannya, lawan yang sangat tangguh dan lihai. Apabila tadi dengan pandangan matanya yang awas serta dengan pengertiannya yang mutlak tentang pokok dasar segala gerakan silat Kuancu dapat menghadapi ilmu silat badai dan ombak ini, dia menjadi terkejut sekali. Ilmu silat ini dilakukan dengan kecepatan yang amat luar biasa sehingga dia tidak sempat untuk mempelajari sarinya. Terpaksa Kuancu melawan dengan ilmu silatnya pula, dan dia tidak sekali-kali berani berlaku ayal, karena dia pun merasa penasaran kalau sampai kalah oleh pemuda aneh ini. Cepat-cepat Kuancu mengerahkan lewekangnya dan mainkan ilmu pukulan Pek In Ho At Sud dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya masih mainkan sulingnya, kini dengan ilmu pedanghun Hai Tiam Ho At. Bukan main hebatnya pertempuran ini. Keduanya sama lincah, sama cepat dan sama kuat. Makin kagum hati Kuancu, karena pemuda ini tahu bahwa kalau dia tidak pernah mempelajari ilmu dari kitab Im Yang Butek Chin Teng, pasti tidak akan kalah. Seratus jurus lewat dan masih saja belum ada yang kalah atau menang di antara mereka. Sebaliknya, hok pengkini benar-benar terkejut. Dia telah memainkan seratus jurus ilmu silatnya yang dasyat, namun tetap saja dia tidak mampu mengalahkan lawannya. Ilmu silat badai dan ombak ada seratus dua puluh jurus dan kini dia sudah mainkan seratus jurus, masih tinggal dua puluh jurus lagi. Tiba-tiba dia teringat, betapa semenjak tadi Kuancu tidak pernah membalasnya, hanya mengelap dan menangkis saja, sedangkan dari kedua lengan pemuda itu mengetu luat putih yang memiliki pengaruh hebat atas hawa pukulannya. Aduh, celaka, pikirnya. Tidak salah lagi. Kuancu tentu sedang mempelajari ilmu silatnya dan kalau sampai dia terus mainkan semua ilmu silat badai dan ombak yang masih dua puluh jurus lagi, sama halnya dengan menghadiahkan ilmu silat itu kepada Kuancu. Tiba-tiba hok peng menghentikan serangannya dan melompat mundur. Wajahnya pucat dan dia menyimpan kembali poan kuantiknya, lalu tersenyum pahit. Aku sudah kena kau akali. Kau tentu sudah mewarisiin yang butek cinkeng. Bagaimana kau bisa tahu Kuancu balas bertanya karena dia pun merasa amat suka dan kagum kepada pemuda lucu ini. Siapapun juga yang tidak memiliki imbyang butek cinkeng, ilmu silat sakti dari imbyang butek cinkeng, tidak akan mungkin mampu menahan serangan-seranganku tadi tanpa membalas sedikitpun. Dan kau tentu sudah mencatat di dalam hatimu sebanyak seratus jurus ilmu silatku tadi. Kuancu tersenyum. Hok peng, sahabat baik. Kau sudah beruntung sekali bisa menjadi murid Hang Hong Siow Yok Ong, apa ruginya membagi sedikit kepadaku? Ilmu silatmu tadi benar-benar hebat, aku takluk padamu. Merah wajah hok peng. Sudahlah, bertemu dengan orang semacam kau apa gunanya membicarakan tentang ilmu silat. Suhu sendiri kiranya belum tentu dapat mengalahkan engkau, karena kata Suhu, siapa yang mewarisi ilmu dari imbyang butek cinkeng, tak akan terlawan oleh siapapun juga. Baiknya badai dan lombak masih ada 20 jurus lagi yang belum kau lihat. Aku akan menggembeleng yang 20 jurus itu dan siapa tahu kalau kelap yang 20 jurus ini akan dapat mengalahkan engkau. Eh, haha, saudara hok peng, apakah kau begitu haus akan kemenangan? Kau benar-benar murka sekali, kurang apa lagi kepandaianmu. Kau menjadi murid seorang sakti seperti Yok Ong Lociampual, pandai ilmu silat, pandai ilmu pengobatan, dan pandai meniup suling dan bernyanyi. Mulut hok peng cemberut. Sayang sekali, dalam ilmu pengobatan otaku terlalu keras sehingga hanya dapat mempelajari sedikit saja, adapun mengenai menyuling, kau lebih pandai. Kalau tidak begitu, bagaimana suhu memberikan sulingnya padamu? Ahaha, Kuancu, setelah kita saling mengukur kepandaian, aku tidak kecewa melihatmu. Hanya saja masih ada penasaran dalam hatiku melihat betapa kau benar-benar tidak kenal budi dan kebaktian terhadap gurumu. Kuancu terkejut dan marah. Eh, haha, omongan apa yang kau keluarkan ini? Membuta tuli menuduh orang lain tanpa alasan. Boleh jadi aku lukuancu memang seorang bodoh dan kasar, akan tetapi bagaimana kau bisa bilang aku tidak kenal budi dan kebaktian? Tentu saja kau tidak kenal budi dan kebaktian. Gurumu tewas dalam penasaran besar, dikeroyok orang-orang yang curang, mengapa kau diam saja dan enak-enak seperti tidak terjadi apa-apa, bukankah ini menandakan bahwa kau tak kenal? Tahan lidahmu, hok peng. Aku sekarang juga sedang mencari-cari mereka yang sudah membunuh suhuku dan aku pasti akan membalaskan sakit hati suhu sekaligus menagih hutang nyawa mereka. Hok peng tersenyum, dan matanya yang tajam memandang penuh selidik. Bagus, kau tidak bohong. Aku tarik kembali tuduhanku bahwa kau tak kenal budi dan kebaktian, akan tetapi kau ternyata tolol. Ahaha, apakah kau masih belum puas dan ingin mengajak berkelahi lagi tanya kuancu gemas? Aku bukan semelarangan menuduh saja. Kau memang tolol kalau belum juga tahu siapa adanya orang-orang yang mengeroyok dan membunuh gurumu Ang Bin Sien Kai itu. Mereka adalah Jeng Kijiu, Hek Ihwimo, dan Toat Beng Hoihoi kata kuancu. Hok peng melengat. Eh, eh, haha, jadikah sudah tahu pula? Memang tiga orang lociampu itulah pembunuhnya, dengan jalan mengeroyok secara tak tahu malu dan curang sekali. Kalau begitu kau memang tidak tolol, hanya bodoh sekali. Hem, apalagi yang menyebabkan kebodohanku tanya kuancu, kali ini tidak marah lagi karena memang semua kata-kata yang lucu dari hok pengberalasan dan agaknya orang ini boleh sekali dijadikan kawan baik. Karena kau tentu akan membuang waktu dengan sia-sia kalau kau mencari-cari mereka itu, padahal mereka berada di Puncak Tai Haung San pada Gow Gwe Cap Gow Kuancu menyambung cepat. Kembali lok peng melengat. Sepasang matanya yang bundar seperti kelereng itu lantas bergerak-gerak memandang, kemudian ia mengangguk-angguk. Hem, jadikah sudah tahu pula? Baik, baik, bagus. Akan tetapi tetap saja kau masih bodoh. Jalan yang terdekat ada mengapa mengambil jalan jauh? Bukankah itu bodoh namanya? Hok peng yang baik, dalam hal ini aku mengaku bodoh. Memang aku belum kenal jalan dan aku hanya melalui jalan menurut keterangan orang-orang yang kutemui. Aku mohon petunjukmu, jalan manakah yang terdekat ke Tai Haung San itu? Kalau dilihat dari jauh, memang agaknya puncak Tai Haung San berada di sisi utara dan agaknya kalau mau ke puncak, Jalan dari utara adalah jalan terdekat. Akan tetapi kalau kau lanjutkan kepercayaanmu ini, percayalah bahwa sampai waktu go-gewe cap go-tiba, kau belum dapat sampai ke puncak. Jalan dari utara ini banyak sekali halangannya, terhalang oleh jurang-jurang berbahaya dan oleh hutan-hutan lebat yang akan membuat kau tersesat jalan sehingga akhirnya kau akan terlambat. Kalau kau mengambil jalan dari timur, dari kaki pegunungan terus menanjak ke barat, kau akan sampai di sana dengan cepat dan kiranya masih belum terlambat jika sekarang juga kau melanjutkan perjalanan. Akan ramai sekali di sana setelah berkata demikian, pemuda aneh ini lalu pergi sambil bernyanyi-nyanyi, tidak mempedulikan lagi kepada Kuancu. Hock Peng, terima kasih, kau baik sekali Kuancu berseru girang ke arah pemuda itu yang sama sekali tidak mempedulikan seruannya. Akan tetapi Kuancu juga tak mengharapkan jawaban dari pemuda yang aneh itu, sebab dia maklum bahwa orang-orang seperti Yok Ong dan muridnya ini adalah orang-orang yang wataknya memang aneh dan lain daripada orang-orang biasa. Dengan cepat Kuancu lalu melanjutkan perjalanannya. Sekarang dia mengubah arah perjalanannya, tidak lagi hendak mendaki bukitai haengsan dari utara, melainkan dari timur seperti yang dinasehatkan oleh Hock Peng. Pada waktu yang bersamaan, banyak orang lain juga mendaki bukitai haengsan dari jurusan-jurusan yang berlawanan atau berlainan. Orang-orang tua yang kelihatannya aneh, orang-orang muda yang bertubuh tegap dan kekar, nenek-nenek yang aneh dan gagah, semua pergi mendaki bukitai haengsan dan kesemua orang ini berjalan dengan gerakan cepat seperti terbang. Di antara setian banyaknya orang-orang gagah yang naik ke tai haengsan, terdapat pula QBWE Coali, nenek yang menjadi tokoh besar dunia persilatan, yang namanya lebih ditakuti daripada nama Raja Iblis oleh orang-orang dari Jalan Hitam, penjahat, karena QBWE Coali terkenal bertangan baja dan berjari maut. Meskipun tokoh selatan ini sekarang sudah kelihatan amat tua, namun wajahnya masih saja kelihatan keras dan sepasang matanya benar-benar amat berpengaruh dan jarang ada orang berani menentang pandang matanya yang bagaikan pedang pusaka tajamnya. Nenek sakti ini naik pegunungan tai haengsan dengan perlahan saja, namun dua orang muda yang berjalan di kanan kirinya harus mengerahkan ginkang agar jangan sampai tertinggal oleh QBWE Coali. Dua orang muda itu adalah Bun Sui Cheng dan The Kun Beng. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sui Cheng dan Kun Beng melakukan perjalanan bersama menuju tempat tinggal QBWE Coali yang pada saat itu sudah mengundurkan diri dari dunia ramai dan ingin melanjutkan pelajarannya bertapa. Akan tetapi, ketika Sui Cheng dan Kun Beng datang dan berlutut di depan wanita sakti ini, QBWE Coali terlihat sedang marah-marah. Hal ini dapat diketahui oleh Sui Cheng sebab gadis yang sejak kecil ikut gurunya ini tentu saja sudah kenal baik akan watak gurunya yang aneh. Kau datang padaku ada apakah? Sui Cheng tanya QBWE Coali tanpa mempedulikan Kun Beng yang juga berlutut di depannya. Teo Chu, Teo Chu sudah kangen kepadamu, Su Tai Dan, dan Teo Chu telah, telah bertemu dengan dia ini. QBWE Coali memandang ke arah Kun Beng melalui ujung hidungnya, hanya sedetik saja sinar matanya yang tajam itu menyapu wajah dan tubuh Kun Beng. Siapa dia tanyanya, suaranya membuat Kun Beng merasa dingin tengkutnya. Nenek sakti ini benar-benar hebat sekali, hebat serta menakutkan, pikirnya. Lebih aneh daripada suhunya sendiri, Pak Loh Siam Siang Kuan Hai yang sudah hamat aneh. Maafkan Teo Chu yang berani lancang menghadap tanpa diperintah, kata Kun Beng tanpa berani mengangkat mukanya, Teo Chu adalah Nekun Beng. Ahaha, jadi kau adalah murid Pak Loh Siam Siang Kuan Hai si Tuan Bangka? Coba kau angkat mukamu. Kun Beng terpaksa mengangkat mukanya memandang dan dia terkejut sekali melihat sinar matu nenek itu penuh selidik memandang mukanya. Dia tidak tahan menatap sinar matu itu lebih lama lagi dan kembali dia menunduk. Apa maksudmu datang bersama Sui Cheng ke sini? Ini tanya Kiu Bwe Coali tegas. Teo Chu, Teo Chu bersama Cheng Moi hendak, hendak mohon kepastian tentang, tentang perjodohan. Sesudah mengucapkan kata-kata ini, Kun Beng menjadi merah mukanya. Demikian pula Sui Cheng menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Tiba-tiba saja tangan Kiu Bwe Coali bergerak dan entah kapan mengambilnya, tahu-tahu cambuknya yang berekor sembilan itu telah bergerak di tangannya dan meluncur cepat ke arah tubuh Kun Beng. Su Tai Sui Cheng menjerit karena murid ini sudah mengenal betul sifat cambuk ini, yakni sekali digerakan tentu mengambil sedikitnya satu nyawa orang. Sembilan ekor cambuk itu melayang-layang di atas tubuh Kun Beng dan secepat kilat menyambar, lalu sebuah ekor cambuk menotok jalan darah di pundak pemuda itu tanpa dapat dilakan lagi. Kun Beng merasa sambaran angin yang luar biasa keras dan cepatnya. Dia tidak dapat mengelak atau menangkis lagi, maka cepat dia mengerahkan tenaga luakangnya yang dikumpulkan ke arah pundak sambil menahan nafas untuk menerima datangnya totokan ini. Kekhawatiran Sui Cheng sebetulnya tidak ada artinya. Dalam serangan ini QBWE Coali hanya memergunakan sebagian tenaganya dan dia sudah tahu bahwa dengan tenaga sebesar itu, muridnya sendiri akan dapat menerima totokan tanpa menghadapi bahaya. Oleh karena itu, kalau pemuda ini sanggup menerimanya, barulah dia terhitung memiliki kepandayan yang seimbang dengan muridnya sehingga patut menjadi suami muridnya. Pendeknya, serangan ini merupakan ujian atau percobaan terhadap Kun Beng. Ketika jalan darah pada pundaknya terkena totokan ujung cambuk itu, Kun Beng merasa seluruh tubuhnya tergetar. Akan tetapi dia merasa lebda karena ternyata dengan tenaga luakangnya dia dapat menahan totokan itu dan tidak sampai terluka. QBWE Coali menarik kembali cambuknya dan mengangguk-anggukan kepalanya. Kau cukup berharga menjadi suami Sui Cheng. Akan tetapi pada saat seperti ini jangan bicarakan tentang perjodohan. Sui Cheng mengangkat mukanya memandang kepada gurunya dengan penasaran. Gadis ini biarpun amat sayang dan taat kepada gurunya, akan tetapi kadang-kadang ia berani membantah. Memang di dunia ini orang satu-satunya yang berani menentang QBWE Coali, kiranya hanyalah Sui Cheng seorang. Sebelum menghadap gurunya, Sui Cheng telah melakukan perjalanan bersama Kun Beng dan selama ini hubungan mereka semakin rapat. Sui Cheng tidak melihat sesuatu yang mengecewakan dalam diri tunangannya. Kun Beng merupakan seorang pemuda tampan dan gagah berani, pula sopan santun. Timbulah rasa cinta di dalam hati Sui Cheng terhadap tunangannya ini sebagai jodohnya. Mendapatkan Kun Beng sebagai suami kiranya tidak mengecewakan, karena jarang ada pemuda seperti Kun Beng. Oleh karena hatinya sudah bulat-bulat menyetujui perjodohan ini, tentu saja dia menjadi kaget mendengar romongan gurunya yang seakan-akan tidak menyetujui. Ia mengangkat muka dan memandang muka QBWE Coali. Biarpun bibirnya tidak mengeluarkan sepatah pun kata, nenek tua itu sudah tahu akan isi hati muridnya, maka sambil tersenyum mengejek ia berkata, Sui Cheng, tentang perjodohan boleh diundurkan dulu. Sekarang pini, aku, menghadapi urusan yang jauh lebih besar. Si berdebah Kiam Ki Sian Jin agaknya terlalu memandang rendah kepadaku sehingga dia mengirimkan undangan untuk mengadakan pertemuan di puncak Tai Haung San. Dalam suratnya dia menyatakan bahwa dia mengundangku karena mengingat bahwa aku pernah menyerang istana, hal ini berarti bahwa aku mencampuri urusan kerajaan. Ia hendak mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang anti dan prokaisar. Padahal dengan membongkar-bongkar urusan lama, dia akan mengingatkan aku bahwa aku pernah kalah ketika menyerbu ke istana. Bang Satwa tidak tahu malu, aku memang kalah pada waktu itu, akan tetapi aku kalah karena dikeroyok oleh banyak orang. QBWE Coali menghentikan kata-katanya, dan mukanya menunjukkan bahwa dia marah sekali. Kalau begitu, apakah kehendak sutai selanjutnya tanya Sui Cheng? Aku tidak sudi mencampuri urusan kerajaan. Akan tetapi aku tetap seorang Hon dan kalau disuruh memilih antara kaisar Hon dan kaisar asing, tentu saja aku memilih kaisar bangsa sendiri, betapapun jahat dan lalimnya dia. Kiam Ki Sian Jing memandang rendah kepadaku dan aku harus membasmi orang-orang itu yang menjadi penjilat kaisar asing dan mengkhianati bangsa sendiri. Sui Cheng, kau dan aku harus pergi ke Tai Haung San. Kun Beng ini boleh ikut juga. Dalam pertemuan besar ini, Tua Bangka Pak Loh Sian pasti akan hadir juga sehingga sekalian kita bicarakan urusan perjodohan kalian dengan Tua Bangka itu. Ucapan QBWE Coali ini merupakan perintah dan tidak boleh dibantah lagi. Sui Cheng menjadi girang sekali, akan tetapi Kun Beng menjadi gelisah. Selaka, pikirnya. Kalau benar suhunya pergi ke Tai Haung San, tentu suhengnya Goweswe Ikyat akan berada di sana pula. Bagaimana jika suhengnya itu menceritakan semua peristiwa yang terjadi antara dirinya dan Kuilan? Tentu suhunya akan marah besar dan akan celakalah dia. Tidak saja akan dimusuhi oleh suhengnya, bahkan kalau suheng mengetahui akan hal itu, tentu tunangannya akan berubah benci kepadanya. Akan tetapi Kun Beng memang cerdik dan dapat memandang jauh. Ia sudah kenal betul akan watak SW Ikyat yang keras dan angkuh. Sangat tidak mungkin suhengnya itu mau membuka rahasia adik sendiri kepada orang lain, meskipun kepada suhu sendiri tentu tidak. Urusan ini meskipun menjelekan nama Kun Beng, namun yang akan lebih rusak nama dan kehormatan keluarganya adalah Gow Kui Lan, karena sebagai seorang wanita ialah yang akan mengalami keburukan nama lebih hebat daripada seorang pria. Dan SW Ikyat pasti tahu akan hal ini dan takkan membuka mulut. Siapa lagi kalau bukan SW Ikyat yang tahu akan urusan itu? Kun Beng merasa lebah hatinya. Ia tidak takut kalau hanya SW Ikyat yang memusuhinya, karena selain dia memiliki kepandayan yang tak kalah oleh SW Ikyat, juga dengan adanya SW Ikyat di sampingnya, SW Ikyat akan bisa berbuat apakah? Setelah berpikir demikian, hatinya lega dan dia ikut dengan QBWE Coali dan SW Ikyat ke Taihaung San. Sesudah mulai menanjak ke pegunungan, rombongan QBWE Coali bertemu dengan tokoh-tokoh besar yang juga hendak mendaki pegunungan itu, akan tetapi QBWE Coali sudah memesan kepada Kun Beng dan Sui Cheng agar supaya menutup mulut dan tidak menegur siapapun juga, biarpun ada yang sudah mereka kenal. Menghadapi urusan besar ini, kalian harus membuka matu membuka telinga akan tetapi menutup mulut rapat-rapat. QBWE Coali dan dua orang muda itu mendaki bukit dari selatan maka mereka tidak bertemu dengan kuancu yang naik dari jurusan timur. Pemuda ini berjalan seorang diri dengan cepatnya. Puncak gunung Taihaung San menjulang tinggi, bermain dengan mega-mega putih dan memang kelihatannya berada di sebelah utara. Akan tetapi benar seperti yang dikatakan oleh Ho Peng, perjalanannya dari timur sangat mudah dan selalu puncak itu kelihatan, tidak tertutup oleh hutan-hutan yang terlalu lebat sehingga dalam perjalanan ini kuancu tak pernah takut kalau-kalau jalannya tersasar. Ketika dia tiba di lareng bukit Taihaung San dan sedang berjalan dengan cepat, tiba-tiba dia melompat dan hampir saja dia menubruk seorang tua yang sedang duduk di bawah pohon, menyandarkan tubuh pada batang pohon itu dengan kedua kakinya yang panjang dilonjorkan menghalang jalan. Kuancu benar-benar merasa terkejut dan dia menggosok-gosok kedua matanya. Tadi dari jauh dia tidak melihat ada orang duduk di situ, bagaimana tiba-tiba saja ada kakek yang duduk dengan dua kaki menghalang jalan? Hampir saja dia menginjak kaki itu kalau dia tidak cepat-cepat melompat. Bocah-bocah zaman sekarang amat kurang ajar kakek itu berkata menggerutu sambil menggaruk-garuk kepalanya. Ada orang tua duduk sengaja dilompati saja tanpa permisi. Benar-benar tidak sopan. Kuancu yang sudah berhasil menghindarkan diri sehingga tidak menginjak kaki orang cepat membalikan tubuh memandanglah hendak menegur orang ini yang tentu sengaja ingin mempermainkannya karena dia sudah tahu bahwa orang itu sengaja menunjukkan kepandainya yang luar biasa, tahu-tahu duduk di situ hingga dia tidak tahu bila kakek itu datang. Akan tetapi sekarang kakek itu malah menegurnya. Ketika melihat muka orang yang menegurnya, Kuancu merasa kaget dan heran. Yang duduk itu adalah seorang kakek yang mukanya hitam seperti pantat kuali, hitam sekali seperti malam gelap. Belum pernah selama hidupnya dia melihat muka sehitam ini. Bangsa apakah dia? Apabila dilihat dari potongan mukanya, terang bahwa dia adalah seorang bangsa Han biasa saja yang bertubuh jangkung kurus, akan tetapi kenapa kulit mukanya begitu hitam? Kulit tubuh bagian lain biasa saja, putih serta halus, hanya pada bagian muka yang amat hitam sehingga sulit untuk mengenal muka ini, kecuali sepasang matanya yang mencorong dan berpengaruh. Kuancu merasa seperti pernah melihat metu seperti ini. Akan tetapi, oleh karena muka yang luar biasa warnanya itu, dia tidak dapat mengenal lagi. Ang Bin Sienkai meninggalkan warisan ilmu silat, akan tetapi tidak meninggalkan warisan budi pekerti sehingga muridnya menjadi seorang kasar, tidak dapat menghormati orang yang lebih tua, kakek itu bicara lagi, menggerendeng seorang diri. Kembali Kuancu tertegun. Suara ini berbeda sekali dengan tadi, kalau suara tadi parau dan kasar, kini berubah menjadi halus dan tenang, suara yang telah pernah didengarnya. Agaknya orang ini sengaja mengeluarkan suara seperti itu agar dia mengenalnya, akan tetapi betapapun dia memeras petak, tetap saja dia tidak dapat ingat lagi siapa adanya orang tua ini. Hari ini menerima hadiah, besok sudah lupa lagi akan pemberiannya, demikianlah watak manusia, lagi-lagi kakek itu berkata dan kali ini Kuancu hampir saja menempeleng kepalanya sendiri. Bodoh benar, mengapa aku begini pelupa pikirnya? Serta merta dia menjatuhkan diri berlutut di depan kakek yang masih duduk bersandar pada batang pohon itu sambil berkata dengan girang. Lo Chiam Pual, mohon ampun sebesarnya atas kekurang ajaran Teo Chu yang semenjak tadi tidak mengenal Yok Ong Lo Chiam Pual. Bukan sekali-kali mendiang suhu Ang Bin Sien Kai yang salah, melainkan Teo Chu sendiri yang kurang ajar dan bodoh. Tiba-tiba tubuh orang itu melompat tinggi melampaui atas kepala Kuancu. Pemuda ini merasa sambaran angin ke arah lehernya, akan tetapi dia diam saja karena dia percaya penuh bahwa kakek Raja Tabib ini adalah seorang lo Chiam Pual yang berbudi mulia, tidak mungkin mau mencelakakan dirinya. Bahkan dia sama sekali tak mengerahkan loe Kang untuk menjaga diri, karena takut kalau-kalau perbuatan ini malah akan dianggap sebagai pameran. Kuancu merasa leher bajunya disambar orang dan di lain saat tubuhnya telah ditarik dan dibawa pergi cepat sekali. Ternyata bahwa kakek ini membawanya bersembunyi di belakang semak-semak belukar, mendekam di sana tanpa mengeluarkan kata-kata. Sebelum Kuancu sempat bertanya, dia mendengar tindakan kaki orang dari jauh. Tindakan kaki ini berat sekali sehingga pohon-pohon serasa tergetar. Dengan telinganya yang tajam dia dapat mengetahui bahwa yang datang adalah empat orang, dan agaknya salah seorang sengaja menjatuhkan kaki dengan pengerahan tenaga luar biasa, ada pun yang tiga lagi sukar untuk ditangkap suara derap kakinya, demikian ringan tubuh mereka melayang di atas tanah. Sebentar saja, meluncurlah empat orang di jalan itu. Tiba-tiba tubuh Kuancu menggigil dan seluruh tubuhnya terasa panas ketika dia melihat siapa adanya mereka ini. Orang pertama yang sengaja menjatuhkan kaki dengan kerasnya tidak lain adalah Hek Ihwi Motian Seng Hauwesio, musuh besar yang telah mengeroyok dan membunuh suhunya. Ini yang membuat Kuancu naik darahnya dan membuat tubuhnya menjadi panas sekali. Orang kedua adalah seorang kakek tua yang juga berjubah hitam seluruhnya seperti Hek Ihwi Mo, juga kepalanya gundul dan tubuhnya tinggi kecil. Kembali dada Kuancu tergetar karena dia mengenal Hauwesio yang dijumpainya pada malam hari dekat kelenteng di mana Bianti Hau Syang dan Bin Hang Sian Su terbunuh. Tanpa terasa lagi Kuancu merabah sakunya dan teringat bahwa dia masih menyimpan sepotong robekan kain dari jubah hitam Hauwesio ini. Adapun orang ketiga dan keempat adalah seorang Tosu yang sudah hamat tua, akan tetapi Kuancu tidak mengenal mereka. Hanya sekejap saja dia dapat melihat mereka karena bagaikan bayang-bayang yang cepat gerakannya mereka telah lenyap lagi, naik ke atas gunung. Kakek bermuka hitam itu berdiri dan menghela nafas panjang. Heran sekali, Dian Kim Ho Syang dari Bu Tong Pai dan Bin Kong Sian Su dari Kim San Pai juga datang, akan tetapi bersama-sama dengan Hek Ihwi Mo. Benar-benar lihai setan berbaju hitam itu bisa menarik hati dua orang ketua partai ini. Hem, bahkan Cho Ato Keloong juga datang, bakal ramai sekali ini, kakek ini berjalan perlahan keluar dari tempat persembunyian tanpa mempedulikan Kuancu. Pemuda ini lalu bangkit berdiri dan mengikutinya. Tiba-tiba kakek itu berpaling padanya dan berkata, Kuancu, bagaimana kau bisa mengenalku? Sesungguhnya Cho Ato Keloong takkan mungkin dapat mengenal Lo Chiampu. Kalau saja Lo Chiampu tidak menolong Cho Ato Keloong dengan suara asli itu, Kuancu mengaku terus terang. Hang Hao Siao Yook Ong tertawa dan memandang ke atas. Memang itulah banyak orang menyamar. Kita bisa mengenal orang lain tanpa dikenal. Bukankah itu menyenangkan sekali? Eh, Kuancu, bagaimana dengan kepandaianmu? Teo Chu hanya bisa mainkan satu dua jurus pukulan, tiada harganya untuk diketahui oleh Lo Chiampu. Teo Chu hanya mohon petunjuk dan pimpinan. Hahaha, semenjak dulu kau memang pandai merendah. Sikap yang amat baik sekali, anakku. Kau tadi menjadi panas melihat mereka lewat, ada apa? Juga apa maksudmu berkeliaran di tempat ini? Lo Chiampu wal, terus terang saja Teo Chu hendak ke Tai Haung San untuk menuntut balas atas kematian suhu. Teo Chu hendak membalas dendam terhadap mereka yang mengeroyok suhu secara pengecut, yakni Hek Ihwi Mo, Jeng King Jiu, dan Toa Beng Hwi Ho. Yuk Ong tersenyum lebar, lalu mengangguk-anggukan kepalanya. Memang itu sudah menjadi hak dan kewajibanmu. Akan tetapi, apakah kepandaianmu sudah begitu tinggi sehinggakah seorang diri berani menghadapi mereka bertiga? Teo Chu datang bukan bermodalkan kepandaian, tapi bermodal semangat, kebenaran dan kebaktian terhadap suhu. Agaknya kau telah mempelajari ilmu dari kitab In Yang Butek Chin Kang, bukan? Kulihat Sin Kang, tenaga sakti, di dalam tubuhmu sudah tinggi sehingga dalam sekejap kau tadi dapat menindas hawa kemarahanmu ketika kau melihat Hek Ihwi Mo. Bagus, memang kau patut menerima ilmu yang tinggi, bakatmu amat besar. Akan tetapi harus kau ketahui bahwa tiga orang yang kau sebutkan tadi bukanlah lawan yang boleh dibuat main-main. Teo Chu mengerti, Lo Chiam Pua, akan tetapi dalam memenuhi tugas ini, Teo Chu menyediakan selembar nyawa untuk taruhan. Tidak lain Teo Chu hanya mohon petunjuk dari Lo Chiam Pua, mengingat akan baiknya hubungan antara Lo Chiam Pua dengan Mendi Yang Suhu. Hang Hou Xiao Yok Ong tertawa bergelak. Kau memang cerdik dan pandai membawa diri. Sudah ku ketahui hal ini sejak kau masih kecil. Coba keluarkan sulingmu. Kuan Chu kagum. Kakek ini tanpa melihat sudah tahu bahwa suling pemberiannya dahulu masih dia bawa terus. Dengan cepat dia mencabut keluar suling hijau itu. Metsu Yok Ong bersinar girang. Cobakah serang aku sampai sepuluh jurus. Hendak ku lihat apakah kau tidak hanya membuang nyawa sia-sia dengan niatmu membalas dendam ini. Kuan Chu tak berani membantah, akan tetapi dia ragu-ragu. Ilmu silat apa yang harus dia keluarkan untuk menyerang Yok Ong? Untuk mengeluarkan ilmu silat ciptaannya sendiri, dia tidak berani karena hal ini akan menimbulkan sangkaan bahwa dia menyombongkan diri dan memamerkan ilmu ciptaannya. Kuan Chu maklum sedalam-dalamnya akan isi daripada kepandainya. Dia lihai bukan karena mempunyai ilmu-ilmu silat yang tinggi-tinggi, akan tetapi lihai karena dia sudah menghirup pengertian tentang tokok dasar segala gerakan silat dari kitab Im Yang Butek Chin Keng sehingga menghadapi musuh dengan ilmu silat betapa tingginya pun dia takkan merasa kaget dan mampu mengenal ilmu silat itu sampai ke dasarnya, bahkan dengan sekali melihat saja, dia dapat meniru segala macam ilmu silat itu. Jadi kalau dia disuruh menyerang, sebenarnya ilmu silatnya tidak aneh, lebih-lebih bagi seorang ahli silat kelas tinggi seperti Heng Hau Siau Yok Ong. Harap maafkan Teo Chu kalau berlaku kurang ajar katanya. Dia lalu menyerang dengan sulingnya, dan memainkan jurus-jurus pilihan dari Hun Hai Kiam Hoat. Dengan kebutan lengan bajunya, Yok Ong menangkis sampai tiga jurus, lalu berkata, Jangan pergunakan Hun Hai Kiam Hoat, kau takkan bisa menang menghadapi mereka. Gunakanlah ilmu silat lain yang sudah kau pelajari celanya. Kuan Chu mendongkol juga. Ilmu silat tinggalan Ang Bin Sien Kai di celah orang, ini sangat menyakitkan hatinya. Akan tetapi dia tak berani menyerang seorang Loh Chiam Pua yang dia hormati dan sayang, maka dia lalu berkata, Teo Chu baru-baru ini mempelajari ilmu silat ini, harap Loh Chiam Pua tidak mencelanya. Tiba-tiba gerakan sulingnya diubah. Kini dia memainkan jurus-jurus dari ilmu silat ombak dan badai yang pernah dilihatnya ketika dia melawan Hopeng. A.Y.A.A.Yok Ong terkejut bukan main dan untuk beberapa lama dia hanya mengelak saja, membiarkan Kuan Chu mainkan terus ilmu silat yang sesungguhnya adalah ilmu silat ciptaannya sendiri itu. Diam-diam hati Kuan Chu menjadi geli dan dia mengerahkan ingatannya untuk mainkan terus ilmu silat itu sampai 30 jurus. Tiap jurus dia mainkan sebaik-baiknya seperti seorang murid baru yang memperlihatkan latihan-latihannya kepada gurunya. Tahan Yok Ong berteriak sambil berdiri dengan muka berkerut dan matlah, terbelalak. Kuan Chu, bocah nakal. Jangan kau mempermainkan aku. Hayo katakan, dari mana kau bisa mainkan ilmu silat ini? Kuan Chu menjura. Maafkan Teo Chu, Lo Chiampul. Sesungguhnya beberapa hari yang lalu Teo Chu kebetulan bertemu dengan Hok Peng Loheng dan mendapatkan ilmu silat ini dari dia. Bagaimana? Aku masih belum mengerti. Apakah Hok Peng mengajarkan ilmu silat ini padamu? Tidak sama sekali, Lo Chiampul. Hok Loheng memaksa Teo Chu untuk main-main dan dia mempergunakan ilmu silat ini mendesak Teo Chu sehingga saking tertarik, Teo Chu diam-diam mempelajari segala macam ilmu silat yang dia keluarkan. Hem, kau tentu sudah mengalahkannya. Sesungguhnya di antara Teo Chu dan dia tidak ada yang kalah atau menang, kemenangan Teo Chu adalah berupa pelajaran ilmu silatnya itu Lo Chiampul. Yuk Ong menggeleng-geleng kepala seperti orang tidak percaya. Kau bertempur dengan dia, diserang dengan ilmu silat ini dan dalam pertempuran itu kau telah bisa mempelajari ilmu silatnya. Teo Chu sekedar meniru-niru saja, Lo Chiampul. Teo Chu hanya mempergunakan metu dan ingatan. Sampai berapa jurus dia menyerangmu? Sampai seratus jurus, Lo Chiampul. Dan kau hafal semua? Yuk Ong terbelalak ketika Kuancu mengangguk sambil berkata. Maaf, Lo Chiampul. Teo Chu bukan hafal, hanya meniru-niru dan tentunya gerakan Teo Chu tak karuhan. Tadi Teo Chu berani memperlihatkan karena Lo Chiampul minta supaya Teo Chu jangan memainkan Hun Hai Tiam Hoat. Apalagi yang harus Teo Chu mainkan? Baiknya Teo Chu lalu teringat akan ilmu silat yang Teo Chu tiru-tiru dari Hoktengloheng. Tanda petik. Cukup. Kalau tidak melihat sendiri, aku tak akan percaya. Kau bertempur, melihat dan hafal. Bukan mengin. Otakmu bukan otak manusia kiranya. Kau menjalankan tugas yang maha berat, meskipun aku percaya bahwa kau mempunyai kecerdikan yang tidak dimiliki manusia biasa. Namun aku akan berdosa kepada gurumu kalau tidak memberi sedikit petunjuk, sungguh pun mungkin tidak ada artinya bagimu. Nah, kau lihat baik-baik bagaimana aku mainkan sulingku. Ia bergerak maju dan di lain detik suling di tangan kuancu sudah dirampasnya. Kalau pemuda ini menghendaki tentu saja dia bisa menggagalkan perampasan suling ini, akan tetapi dia tak mau menghina kakek ini dan sengaja berlaku lambat sehingga suling yang dipegangnya dapat dirampas. Yuk Ong lalu memainkan ilmu silat yang terdiri dari 36 jurus. Ia mainkan itu perlahan sekali, sulingnya hanya diubah-ubah kedudukannya, mirip seperti orang menari, bahkan suling itu setiap jurus dipindahkan dari tangan kanan ke kiri dan sebaliknya. Akan tetapi, setelah mainkan habis 36 jurus, kakek ini melempar suling ke arah kuancu. Pemuda ini menyambuti dan kagetlah dia karena suling itu seakan-akan terisi api bukan main panasnya. Ia melihat kakek itu berdiri sambil mengatur napasnya, seakan-akan ilmu silat yang tadi dimainkannya amatlah sukar dan menghabiskan tenaganya. Itulah ilmu silatku yang selalu kusimpan baik-baik, bahkan hok peng sendiri tidak kuat mempelajarinya semua, baru 30 jurus dia pelajari, akan tetapi itu pun takkan diakluarkan karena aku telah memesan agar ilmu silat itu jangan sembelarangan digunakan. Memang kuciptakan ilmu silat ini bukan untuk bertempur, melainkan untuk berlatih dan untuk kelandasan menciptakan ilmu-ilmu silat lain dan ku beri nama Huyati Kinteng. Akan tetapi kalau terpaksa, dapat dipergunakan dan aku yakin dengan ilmu silat ini kau akan dapat memecahkan semua ilmu silat dari lawan-lawanmu yang amat tangguh itu. Sudah bisakah kau mainkan 36 jurus tadi? Akan teot suh coba-coba, mohon lociampu memberi petunjuk. Kuan suh telah memiliki pengertian yang mendarah daging tentang pokok dasar gerakan ilmu silat. Tiap kali melihat jurus silat dia menangkap inti sarinya, bukan gerakan-gerakan kembangannya, maka tentu saja lebih mudah karena inti sari daripada sejurus gerakan silat hanya sederhana saja. Yang berbelit-belit sehingga membingungkan orang adalah kembangannya.